Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan review cara pemanenan pohon umbi gembili ini pohonnya lor ini daunnya daun gembili ini pohonnya pohonnya itu berduri ya lor ini batangnya ini batang ini merambat nanti pohonnya akan merambat di pohon yang lain kebetulan merambatnya di pohon mandingan ini ini jadi yang sudah berbuah itu yang batangnya besar ya lor yang ini ini pohonnya berduri ya lor hati-hati hati-hati nanti memanennya kalau bahasa jermanya mengeduknya hati-hati lor mengeduknya nanti karena banyak duri samping itu di tanahnya kadang juga ada durinya dari kemarung kalau bahasa jermanya ini merambat jalur pohonnya merambat itu rindang jadi nanti kita akan menggalinya menggalinya pertama-tama kita siapkan dulu lor alatnya ini pelancong ya lor pelancong nih pelancong sama sabit jangan lupa lor bawa karung sama persediaan air minum ya lor oke kita langsung saja jadi pertama kita pangkas dulu lor pohonnya lor ini yang berbuah nanti akan ada gundukan lor di sekitar pohonnya jadi ini kita bersihin dulu tuh pohonnya tuh pertama nanti kita gali karena gundukannya ini sebelah sini ya lor ini gundukannya nanti kita akan mulai dari sini kita gali dulu karena buahnya akan umbinya nanti akan merambat nih di akar-akarnya itu akan tumbuh gembilinya di bawah sini pohonnya pan pusatnya disini lor pusatnya pohonnya nanti buahnya akan sekitar disini sampai ke pusatnya jadi kita ambil awalnya menggali itu agak jauh lor kira-kira setengah di akhir gundukan ini jadi tidak ada yang ketinggalan nantinya oke lor kita mulai saja penggaliannya oke selamat menikmati 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 ini ada lagi ini bisa dilihat wah tinggal congel aja lho tinggal congel nah kali ini nantinya bisa buat benih lho ini utuh masih ada ini akarnya akar-akarnya utuh tuh ini untuk penanamannya ini mudah lho kita tinggal gali tanah jangan dalam-dalam ya ini misalnya nih lihat udah masukin aja sini diuruk lagi diuruk lagi diuruk udah biarin nanti akan tumbuh sendiri kalau musim ini tahan lho bit ini umbi ini tahan jadi kalau di tempat yang kering ini dia biarin saja nanti musim penghujan dia akan tumbuh sendiri tumbuh tunasnya lalu untuk pemukanya kita bisa menggunakan abu biar tanahnya tetap gembur abu bekas kayu dibakar atau bisa bubuk kimia NPK nah ini udah timbun aja tinggal nunggu nanti musim penghujan nanti akan tumbuh tumbuh tahan lho bit ini cukup sekian nih cara pemanenan gembili seperti ini oke mungkin ini cukup sekian karena saya juga akan melanjutkan penggalian lagi pemanenan lagi lur terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati